Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada di kolom komentar saya tadi saya baca-baca saya ya scroll-scroll ke bawah ada satu komentar yang saya soroti itu dari sahabat Hidayat Tau 10 nama googlenya itu kita gak tau dia itu seorang pengikut sidikiyah atau enggak ya tapi di beberapa komentar dia selalu mengikuti video saya dan ini ada satu komenan yang perlu saya jawab karena ini pertanyaan dan pertanyaannya itu ada 10 butir ada 10 hal katanya masih ada ribuan sebelumnya saya mengucapkan ya mohon maaf kepada sahabat-sahabat semua di beberapa komentar saya gak sempat untuk membalas satu-satu karena begitu banyak sekali komentar tapi yang masuk itu saya baca saya cermati dan ada beberapa pesan-pesan sebetulnya pengen saya jawab tapi begitu banyaknya ya yaudah kalau ada waktu ya kita jawab kalau enggak ya enggak seperti itu ya artinya kadang saya mau jawab nanti khawatirnya disalahpahami dan lain sebagainya baik kali ini saya akan bahas pertanyaan satu pertanyaan dulu dari sahabat kita dan nanti ketika ada waktu ya kita lanjut yang pertama dari sahabat Hidayat Tau 10 ini dia bertanya apakah surga yang ditempati Nabi Adam alaihi salam sebelum datang ke bumi sama dengan surga yang dihadirkan setelah masa akhirat nanti entah ini pertanyaan mau menjebak saya atau pertanyaan mau apa namanya dia mencari-cari kebingungan dia itu kita enggak tahu ya jadi ini dipertanyakan Nabi Adam waktu di surga itu surganya sama enggak ketika surga nanti kita di akhirat baik saya enggak akan panjang-panjang ya tapi saya akan mengajak sahabat untuk apa namanya ya melakukan proses berpikir seperti itu ini saya rangsang pikiran sahabat-sahabat agar bisa mengikuti ya baik untuk pertanyaan ini saya buka dengan pola berpikirnya dulu ya yang pertama gini bahwasannya mengenai surga Al-Quran sudah menyinggung berkali-kali bahwa orang yang beriman dan bertakwa akan masuk surga berita tentang bagaimana surga Allah sudah menyampaikan dalam surat Ali Imran ayat 133 itu ya itu ya bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa nah jadi itu apa namanya satu ayat sebetulnya banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang surga ini saya hadirkan satu ayat sebagai fondasi kita dalam berpikir ya kemudian selain dari dalil Al-Quran ini juga ada dari hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari langsung kita baca terjemahnya saja biar gak bertele-tele ya aku Allah telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh suatu balasan surga yang belum pernah terlihat oleh mata belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terlintas di dalam hati itu surga yang jelas kalau kita bicara surga itu kita gak tahu pastinya lah gitu ya intinya gitu silahkan dikembangkan nah kalau kita menyikapi pertanyaannya mengenai apakah surga Nabi Adam dan surga kita kelak di akhirat itu beda nah sebetulnya ini sudah dibahas oleh banyak ulama dan kebanyakan mengatakan surga Nabi Adam dan surga di akhirat kelak itu berbeda nah kenapa karena alasannya surga di akhirat kelak itu bebas dari hukum taklifi sedangkan surga Nabi Adam pada waktu itu masih ada hukum taklifinya ya sebagaimana yang kita tahu ya pada waktu itu pada waktu Nabi Adam di surga beliau diperintahkan oleh Allah untuk tidak mendekati sebuah pohon nah ini menunjukkan bahwa oh ternyata surga Nabi Adam ada hukum taklifinya dan surga kelak itu tidak ada kemudian para ulama ada yang mengatakan kebanyakan mengatakan oh berarti surga Nabi Adam dan surga kelak itu berbeda seperti itu ya itu istihad ulama untuk pastinya ya wallahu'aklam kembali lagi seperti itu sahabat tapi ini perlu kita bahas sebagai bahan kita berpikir agar kita ini kalau mikir ya oke lah orang berpikir itu bebas bisa kemana-mana lost kalau kita belajar filsafat apalagi wah jadi kebenaran itu harus sesuai dengan fakta realita kalau belum empiris belum begitu detail sedetail detailnya ini belum bisa dikatakan benar tapi itu terlalu bebas filsafat baik jadi itu pendapat para ulama kemudian kalau kita berpikir lebih jauh lagi tentang surga itu bagaimana surga itu dimana dan seperti apa bentuknya bagaimana dan pertanyaan sebagainya pertanyaan-pertanyaan yang lain ya sekali lagi saya katakan itu sah-sah saja namanya berpikir berpikir itu kan bebas bebas tapi ingat bahwasannya surga adalah perkara goib yang harus kita imani adanya sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 1, 2, 3 di awal surat al-Baqarah itu Bismillahirrahmanirrahim alif alif ammim alif alif al-qitab al-laq yukminu na bil ghaibi wai yuqimuna assolata wamim maruzakunahum yunfiqun Jadi itu jelas sekali ya Saya kira ini sudah sangat maklum sekali bagi sahabat-sahabat Jadi itu sahabat ya Mengenai surga Bolehlah kita berpikir secara bebas kemana-mana itu boleh Tapi tetap ada kontrolan begitu ya Sedangkan untuk bagaimana detail Sahabat ya Bagaimana untuk detail Dan sebenarnya surga itu Apakah sama atau tidak Surga Nabi Adam dan surga kita kelak Untuk detailnya dan kebenarannya Ya sabar Tunggu Tunggu besok kiamat Ya semoga saja Kelak di akhir zaman Kelak ketika di akhirat Ya kita bisa bersama-sama Masuk surga Dan tanya-tanya kepada Nabi Adam Sama apa enggak surga Nabi Adam Dengan surga yang kita tempat itu Dan yang paling penting disini adalah Yuk mari kita Berlomba-lomba untuk Menuju ke surga itu ya Yang luasnya adalah Seluas Langit dan seluas bumi Bahkan lebih Luas lagi Bisa seperti itu sahabat Ya itu yang paling penting Ini mau saya lanjutkan ke pertanyaan kedua Tapi kok Durasinya sudah Terlalu lama ya Jadi saya buat Beberapa session sajalah Biar waktunya cukup Seperti itu Mungkin ini Tunggu jawaban Dari pertanyaan selanjutnya Semoga bisa dipahami ini Ya sebagai pola berpikir kita Dan Tentu saja Saya sangat senang sekali Ketika sahabat-sahabat Menonton video ini Karena saya buat video ini Untuk sebagai kajian Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh